Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap pelaku penipuan tiket konser Coldplay yang merugikan para korban hingga 1,2 miliar rupiah. Tersangka wanita berinisial DA berusia 22 tahun ditangkap tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada 20 Maret lalu. DA sudah resmi ditahan kepolisian. Wakil Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henry Kusyosi mengatakan pihaknya saat ini sedang menelusuri aliran uang tersangka. Polisi juga akan meminta keterangan dari perbankan soal aliran uang kasus penipuan ini. Kompol Henry Kus menambahkan tersangka DA merupakan mahasiswi di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta Selatan. DA mengaku diperintah oleh orang yang berinisial D dalam melakukan penipuan tiket Coldplay. Namun polisi tidak menemukan adanya orang tersebut setelah melakukan penyelidikan. Kepolisian akan berupaya menelusuri aliran uang hasil penipuan yang dilakukan DA. Dan hingga saat ini masih belum diketahui kemana dan untuk apa uang 1,2 miliar rupiah digunakan tersangka DA. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.